Terkait kerana suara kita yang Aceh Barat yang terdapat di Naga Raya, percayaannya. Ya, terima kasih. Memang saya tadi malam mendapat informasi dari Ketua Kip Naga Raya, Pak Pirdaus, yang bahwa beliau mengatakan ke saya surat suara untuk Kabupaten Aceh Barat, DAPIL 1, ada di Kabupaten Naga Raya. Tetapi, saya menyampaikan yang bahwa itu adalah kewenangan ada di Kip Naga Raya yang telah menerima surat suara itu. Tetapi, kami tidak punya kapasitas untuk mengambil, karena itu haknya mereka. Nah, persoalan lebih di sana, di tempat kita, tidak ada yang kurang. Jadi, kita merasa tidak perlu menjemput surat suara itu. Itu biarlah diamankan oleh teman-teman di Kip Naga Raya, supaya itu tidak disalahgunakan. Berarti saya ini, kalau kertas surat suara kita berapa? Sejauh ini, di tingkat Kip dan Kecamatan, menyatakan surat suara masih sangat cukup. Belum ada yang kurang. Belum ada laporan, ada kurang. Sudah disortir kembali, Pak, di tingkat kertas suara itu? Hari ini, mereka akan mensortir kembali untuk diberikan kepada seluruh PPS di setiap lantung. Itu, Pak, kalau nanti ke hari pemilihan ini terdapat, mungkin ada kertas suara dari Kabupaten ini, itu seperti apa? Ya, nanti kalau misalnya itu terjadi, maka kita akan lakukan koordinasi dengan Kip Tetangga. Dalam hal ini ada Kip Baca Jaya dan Kip Naga Raya. Apabila nanti ada yang tertukar, maka kita akan saling menjemput dan saling bertukar. Kesalahannya di mana, Pak? Sehingga punya kita bisa kesalahan? Kesalahannya itu awalnya pihak distributor yang telah mengirim Kip Naga Raya, karena truk yang mengantar logistik ke kita dengan Kip Naga Raya itu berbeda truknya. Jadi ini kesalahan awal, ada pihak distributor. Kemudian kesalahan kedua, pada saat proses pelipatan di Kip Naga Raya itu, orang-orang yang melakukan pelipatan itu tidak melihat. Mungkin mereka melihat, tetapi mereka tidak paham yang bawah itu surat suara untuk Kepupaten Naga Raya. Tapi kita tidak akan menjemput, Pak? Ya, kita tidak punya kapasitas dalam menjemput. Kecuali besok ditemui di daerah kita itu ada kekurangan surat suara, maka kita akan jemput Kip Naga Raya. Berapa lembar, Pak, yang sudah diketahui, Pak? Dari yang saya baca di Harian Seram Indonesia, itu sebanyak 131 lembar. Ini belum ada laporan ke kita, apakah ada yang lain atau tidak. Tetapi teman-teman di PPK, di Kabupaten Naga Raya sedang mensortir terhadap hal itu. Pak, kalau pendistribusi logistik kita, gimana Pak? Udah 100%? Sejauh ini dari Kip ke Kecamatan, itu sudah 100%. Tetapi dari Kecamatan ke desa-desa, ini sedang berjalan. Insya Allah nanti sore, tidak ada Ketua KPPS atau PPS yang belum menerima logistik pemilu. Ini yang sulit dijangkau di daerah mana, Pak? Dari 321 desa di Kabupaten Naga Raya Barat ini, ada beberapa desa yang memang sulit dijangkau. Tetapi itu sudah diantisipasi lebih dahulu. Jadi artinya, saya dapat memastikan, sore nanti semua logistik sudah diterima oleh PPS. Pak, kembali pada pelipatan kertas suara tadi, Pak. Apakah ini tidak sempurnanya, apakah ini tidak hati-hatinya dalam saat melipat, sehingga terjadinya keluarnya kertas suara kita ke tempat yang lain itu sampai hari ini? Ya, salah satunya itu. Jadi, mungkin, orang-orang yang melakukan pelipatan surat suara ini, tidak diberi pemahaman, yang bahwa surat suara di Naga Raya itu hanya 3 dapil. Dapil 1, 2, dan 3. Sementara kita di Aceh Barat ada 5 dapil. Itu mungkin pemahaman itu yang tidak disampaikan kepada pekerja-pekerja yang melakukan pelipatan. Jadi, kelemahannya di situ, sehingga bisa tercecer surat suara kita di sana. Tapi itu memang benar punya kita, Pak? Benar. Pengakuan mereka benar. Tapi kita tidak merasa kurang. Kita takut disalah gunakan. Dicoblos di Naga Raya, kemudian dibawa ke melabuk, ditukar tongnya, selesai.